Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan saya disini Taufik R.S. Di depan kita ini merupakan KM Dharma Rucitra 8 yang akan menemani perjalanan saya dari Surabaya menuju Lombok. Kapal mewah milik PT Dharma Lautan Utama ini memiliki rute utama dari Surabaya, Lombok, Labuan Bajo dan sampai Endeh pulang pergi. Di bagian kedua ini kita akan melihat apa saja sih fasilitas yang ada pada kapal yang dikenal sebagai kapal mewah ini. Oh iya di perjalanan ini saya memilih kelas dobel kabin dengan harga Rp325.000 dari Surabaya menuju Lombok melalui aplikasi DLU Ferry. Anda juga bisa melakukan pembelian tiketnya di tiket.dlu.co.id dan juga bisa dilakukan secara offline di kantor DLU sekitar area pelabuhan. Untuk teman-teman yang pengen upgrade kamar juga bisa dilakukan di atas kapal. Harganya tidak jauh dari harga tiket utama kok. Di bagian ini kita akan mulai dari take offnya KM Dharma Rucitra 8 dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Oke di pukul 13.33 waktu Indonesia bagian barat, KM Dharma Rucitra 8 mulai diberangkatkan dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ini rutenya Lombok, Pelabuhan Bajo dan Finis di Ende. Oke itu ya bisa dilihat armadanya mulai bergerak meninggalkan tempat nyadarnya atau pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Semoga aja perjalanan kita lancar. Selamat sampai tujuan guys. Oke untuk nampak ruang double cabinnya kayak gini ya. Jadi ada dua susun. Yang atas sama di bawah. Nah kebetulan kita dapatnya yang bawah ya. Jadi kalau yang di atas lumayan agak ribet sih karena aksesnya lewat tangga ya. Dan untuk nampaknya seperti ini. Untuk sofanya sekilas cukup nyaman ya dan empuk. Dan untuk disini juga ada yang penjulan kayak gitu ya naik ke atas. Dan ini bisa dipakai buat bantal kepala. Jadi cukup nyaman lah buat rebahan ataupun tidur selama perjalanan. Disini untuk fasilitasnya disana ada dua port USB yang bisa dipakai untuk mengisi daya smartphone kalian. Ataupun hal-hal yang perlu isi daya lah. Kemudian disana ada stop kontak buat nyalain lampunya disini ya. Disana juga ada lampu baca. Satu dan disitu ada ini ya. Apa namanya itu? Sara Tata Tertit dan lain sebagainya. Kemudian disini ada cermin tuh. Cerminnya besar banget. Dan disitu ada meja ya. Ya bisa dipakai buat simpan makanan, minuman dan lain sebagainya. Dan disitu itu ada gantungan pakaian. Jadi kalau kalian punya baju pakaian dan lain sebagainya bisa dipakai. Cuma dua aja sih. Ya secara overall cukup nyaman lah dengan harga segitu ya. Perjalanan dari Surabaya menuju Lombok. Sekarang kita sedang berada di Dek 1A tepatnya di Lobby dan Pusat Informasi. Disini anda bisa berkomunikasi secara langsung dengan kuru kapal terkait informasi yang sekiranya anda butuhkan. Termasuk mau upgrade kamar juga. Selain itu disini sudah disediakan kursi dan beberapa sofa buat duduk dan santai-santai. Sebab di depan sini terdapat kafeteria kecil-kecilan yang bisa teman-teman beli minuman maupun makanan. Untuk nuansa dan suasananya begitu mewah dan cakep. Serasa bukan sedang di kapal sih. Nah sekarang kita akan menuju Dek paling atas untuk menikmati suasana sunset. Karena sebentar lagi matahari udah mulai terbenam guys. Sekarang kita berada di Dek paling atas. Disini cocok banget untuk menikmati suasana sunset dan juga sundress. Tuh bisa dilihat sunsetnya. Keren banget guys. Selain jogging track, di Dek ini juga terdapat beberapa fasilitas untuk penumpang. Seperti ruang karaoke, tempat nge-gym, dan juga anjungan. Itu ada eksekutif seat, single atau double cabin. Kemudian ruang duduk kelas 3 sama smoking area. Ya kayak gini. KM Dharma Ruchiter A8. Kemudian disini ada tangga buat akses ke Dek bawah ya. Nanti kita bakalan coba turun ke bawah ada apa aja sih di bawahnya. Dan ini ada taman-taman. Jadi nuansanya itu kayak adem rupanya ya. Disitu ada musholah juga. Kita coba lihat musholahnya. Ini ada tempat air wuduknya. Kita coba lihat ini musholahnya. Musholahnya cukup luas, nyaman, dan bersih. Keren sih. Oke, kita ke luar lagi. Ini ada tempat buat duduk-duduk nih. Kalau misalkan ngantri, ngambil air wudunya, bisa duduk-duduk santai disini juga. Oke, kita akan masuk ke ruang sana ya. Ini ada apa nih? Ruang merokok. Kita coba lihat. Ruang merokok atau smoking room. Smoking room-nya kayak gini. Ini luas banget ya. Asli ini nyaman banget sih disini mah. Oke, dari smoking room. Ini kita coba jalan kesana dulu. Ada apa ya disana? Ini single cabin dan double cabin di dalam sini. Oh, ini musholah juga. Cuman ini akses yang sebelah kiri. Tadi akses yang sebelah kanan. Sama ada tempat duduk-duduknya juga. Tuh. Dan ini asli sih. Asli banget ya. Nuansanya beda banget. Ini keren banget. Asli sih saya. Muji-muji mulu ya dari tadi. Kayak bingung mau ngomong apa saking kerennya gitu loh. Sama kayak di sebelah sana juga. Ini ada tempat duduk kayak gini. Ya, seperti ini. Ini ada apa aja disini. Ada toilet wanita disini. Oke, kita bakalan coba masuk ke dalam sini. Nah, kalau ke dalam sini. Kita itu harus punya kartu kayak gini. Jadi penumpang yang ekonomi itu tidak sembarang bisa masuk ke dalam sini. Ditempel kayak gini. Ini tinggal dibuka aja. Nice. Dan ini ruang single cabin. Single cabin-nya kayak gini. Tuh. Lebar banget ya. Udah tau ini ya. Kalau pakai single cabin kayak gini. Kita bisa pakai dua orang atau cuma satu orang doang ya. Udah tau sih aturan kayak gini. Tapi untuk dua orang ini cukup sih sebenarnya ya. Ini fasilitasnya. Eh, ini rusak kayaknya. Oh iya ini ada dua ini. Seharusnya bisa dua orang kayaknya ya. Oke, kita coba masuk ya. Seperti ini. Ini ada meja. Dipakai buat simpan makanan ataupun minuman ya. Kemudian ada cermin yang lumayan besar disini. Dan disini ada lampu baca. Tuh lampu bacanya kayak gini. Kemudian disini lampu tidur di atas itu. Nah. Dan disini sudah disediakan juga dua port USB untuk ngecas smartphone dan lain sebagainya selama perjalanan. Untuk nampaknya seperti ini ya. Luas gitu. Dan disini juga kalau pengen lebih privasi bisa tutup tirai-nya kayak gini. Jadi nampaknya kayak gini ya. Patutnya kita coba jalan-jalan lagi. Masih dengan kelas single cabin. Ini kayaknya ada orang yang disini nih. Single cabin juga deretan sampai sana. Coba kita bergeser ke sana. Ini juga masih single cabin tuh. Nah. Ini nih. Sudah mulai di kelasnya double cabin. Double cabin kayak jenis. Dan ini kelas yang saya pakai. Hai, dede. Ayo, 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 ayo. Mana sih? Nah itu. Ada sepatu saya di sana. Coba lihat ya. Tadi kita udah review sih. Wow. Ternyata kita udah diantarkan makan sama minum juga ya. Kita coba nyalain dulu. Ini barangnya berantakan ya. Orangnya banyak banget. Ini kita diantarkan makan. Ini service kedua kita jadinya ya. Tadi pas kelas ekonomi tidur sebelum di upgrade kita dapat makanan juga. Ya, seperti biasa lah kelas ekonomi. Dan untuk service makan, kelas double cabin kayak gini. Ini kita dikasih air mineral yang kapasitas berapa nih? 330 mili. Kemudian disini nasinya masih hangat lah. Ini ada nasi, kemudian daging, buah, sambal, sama sayur juga. Ya, nantilah kita makan. Masih kenyang soalnya ya. Dan untuk double cabin kayak gini. Bentuknya dua kayak gini ya. Bawah sama atas. Ya. Seperti tadi lah. Kita geser ke belakang lagi ada apa di belakang. Ini ada dispenser tapi gak ada airnya. Nah, disini sudah disediain tempat duduk ya. Jadi ini kayaknya ketika kalian capek rebahan atau gimana lah di kelas double cabin kalian ataupun single cabin kalian. Itu bisa duduk santai-santai disini sebaring nonton TV. Ini suasananya nyaman, AC-nya juga dingin. Wah, ini gokel banget sumpah. Gokel sih. Oke, lumayan banyak juga nih kursi-kursinya. Tuh, deh 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 ini juga lagi main. Nah, disini juga sudah disediain atau tertera harganya. Itu ada yang Rp10.000 untuk fruity. Rp12.000, Rp10.000. Rata-rata di atas Rp10.000 ya harganya. Dan ini untuk belinya kayaknya harus masukin koin atau gimana ya. Kurang paham sih. Tapi kalau enggak pengen rebate itu beli ajalah minuman di cafeteria yang ada pegawainya di depan sana. Oke, seperti ini. Itu ada televisinya. Kemudian ada taman-tamannya juga yang menambah suasana sejuk gitu ya. Kemudian ini kelas apa namanya? Ini namanya ruang duduk eksekutif. Untuk harganya juga saya kurang paham ya atau lupa ya. Tapi nanti tak cantumin di bawah ini aja sih untuk harga tiap-tiap kelas. Kita coba geser ke sini dulu baru kita masuk ke ini nanti. Ini ada toilet pria. Wah lah baru tahu sih ya. Tadi pas di sana itu saya pakai toiletnya ke ruang ekonomi. Jauh banget. Ternyata ada toiletnya di sini. Untuk suasana toiletnya kayak gini. Bersih. Harum gitu. Ini ada disediain tempat buang air besar ya. Ini ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Di sana apa aja ya? Oh di sini ada toilet wanita. Kemudian di atas sana ruang duduk kelas tiga. Kita coba lihat yang ini ya. Ini menggunakan kursi merek Aldila versi yang jumbo. Sudah disediain atau dilengkapi dengan legress yang bisa kalian atur pakai tuas yang di sini ya. Buat naik turunin legressnya. Ya sesuai kebutuhan aja lah. Kemudian di tiap-tiap seatnya sudah disediakan folder. Kemudian itu ada tuas juga buat naik nurunin sandaran yang di belakang ini sesuai dengan kenyamanan. Dan disediain juga tiap-tiap seatnya itu ada port USB untuk ngisi daya smartphone kalian dan lain sebagainya. Dua port USB ya masing-masing seatnya. Kita coba duduk deh. Atau apa ya. Kayak gini ya nampaknya. Oke. Ini udah paling atas. Tapi kalau untuk perjalanan dua hari kayaknya kurang nyaman ya. Untuk seatnya itu konfigurasinya dua-dua ya. Dua di kanan dan dua di kiri. Dan di depan sana itu ada layar LED yang cukup besar buat nikmatin hiburan kayak nonton film dan lain sebagainya selama perjalanan. Kita bakalan coba naik ke atas. Aksesnya kayak gini. Yes. Dan ini pintunya ini. Gara sensor. Oh iya sekarang ini kita berada di ruang kelas ekonomi duduk yang sekalian digunakan sebagai fasilitas hiburan ketika acaranya sedang berlangsung. Untuk harga kelas ekonomi duduk sendiri seharga 170 ribu rupiah. Tapi kalau saya boleh saran mending ngambil kelas ekonomi tidur saja. Supaya anda bisa sambil rebahan selama perjalanan. Permisi mas. Mau mesan kopi tak? Kopi. Kopi. Kopi yang mana? Good day aja. Satu. Good day? Ini berapa mas? Kira berapa nih? Oke. 10 ribu. Oke terima kasih mas. Oke. Oke. Ini kita baru saja beli kopi. Good day. Untuk harga good day sendiri itu 10 ribu ya. Ya. Sesuailah. Dan ini untuk suasananya tempat kafetaria. Ini nyaman banget sih. Wiss mantap dengan ya. Darmarucitra 8. Tuh bisa dilihat. Buatkan juga. Nice lah. Kalaupun pengen ngopi-ngopi santai-santai juga disini bisa. Kalaupun sambil ngerokok bisa di luar sih. Ini pukul 23.50 WIB. Ini kita baru saja bawang tidur ya. Tadi kita sempat istirahat dikit. Dan tadi itu kita belum sempat makan. Ini minum makanan yang dikasih tadi. Sudah dibungkus plastik kayak gini ya. Ini ya. Kata buah. Kasi sambal. Daging. Sayur. Air. Kita makan dulu guys. Untuk suasana malam. Di bagian belakang kapal nih. Seperti ini. Ada tulisan KM Darmarucitra 8. Ada beberapa tempat buat santai-santai juga. Taman bermain anak-anak. Dan di atas ini tuh ada tempat buat ngopi ya. Karena kita baru saja selesai makan. Ya udah kita ngopi dulu. Dan ini saya beli minumannya. Minumannya di minimarket sebelum naik kapal. Supaya hemat lah gitu. Biasakannya di kapal lumayan agak mahal lah gitu. J Tengok. Ini, kita baru aja bangun tidur ya, ketinggalan sunrise dong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang ruang VIP itu ada di sini, ruangannya ya. Ini, sitrum yang biasa dipakai sama teman-teman yang lain. Tapi, cuman ini nggak bisa kita akses. Terima kasih telah menonton! Bahkan sebentar lagi kita bakalan nyampe ataupun tiba di Pelabuhan Gilimas. Pulau Lombok selama datang di Pulau Lombok. Oke, kita bakalan coba lihat di sebelah sana lagi. Kayaknya kita di bagian sini belum keliling-keliling ya. Jadi, di sini ini ada tempat buat santai-santai. Cuman, kalau duduk di sini karena langsung ada depan. Kebetulan, perjalanan kita kali ini tuh anginnya lumayan gede juga ya. Jadi, lumayan kerasa sih kalau duduk di sini. Itu bisa dilihat. Ini daratan udah kelihatan dan kapal-kapal nyandar udah kelihatan. Oke, kita coba kesana lagi. Nah, iya bener ya. Ternyata kelas BAB-nya ada di sini. Ya, untuk nampaknya seperti ini. Ada teman-teman yang pakai. Ada dua tempat tidur di sini. Ada meja. Kemudian di sana ada sofa. Ada TV yang cukup besar. Kamar mandi di dalam. Ini sih asli nyaman banget ya. Dan ada toiletnya sendiri. Ya, di depan kita pelabuhan Gilimas sudah kelihatan. Adanya di Lombok. Dan sebentar lagi kita bakalan nyandar. Dan ini akan mengakhiri perjalanan kita. Dari Surabaya di pelabuhan Tanjung Perak. Menuju Pulau Lombok di pelabuhan Gilimas. Bersama KM Darmaru Citra 8. Dan untuk situasi dan kondisi sekitar pelabuhan Gilimas seperti ini ya. Itu bisa dilihat. Ini ada daratan-daratan. Ini keren banget sih. Kalau di sebelah sana itu banyak kapal yang nyandar. Biasanya kapal-kapal kecil. Buat perjalanan dari Lombok menuju Bali. Nah di Lombok ini. Itu kalau untuk bagian barat sini. Ada dua pelabuhan. Ini pelabuhan Gilimas. Sama yang satunya itu pelabuhan Lembar. Kalau teman-teman pernah menggunakan KM Kirana 7. Ataupun kapal sebelah ya. Damai Lautan Nusantara. Seperti Batu Layar, Roasis dan lain sebagainya. Itu dia bakalan nyandar di pelabuhan Lembar. Untuk jarak pelabuhan Lembar dengan pelabuhan Gilimas sendiri. Itu estimasinya sekitar satu kilo atau enggak dua kilo lah. Ini ada kapal-kapal kecil juga. Biasanya ini untuk perjalanan dari Lombok menuju Bali di Padangbay. Ini lumayan banyak tuh. Ya susananya seperti ini. Pelabuhannya itu. Kapal KM Dermaru Citra 8. Dan persiapan buatnya. Oke. Kita langsung saja menuju kamar kita. Buat beres-beres. Karena kita juga harus kembalikan kunci ke pusat informasi. Biar enggak tergesa-gesa nantinya. Ini pintunya sudah pakai sensor nih. Tuh. Oke. Kita langsung menuju kamar kita. Oke. Oke. Masuk Pak. Masuk. Tolong bukakan. Oh. Oh Bapak kelupakan kartunya. Iya Pak. Oke. Silahkan Pak. Silahkan. Oke. Silahkan Pak. Oke. 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 seperti ini. Masuk. Wah. Dikasih makan. Oke. Ya. Seperti ini nih. Masih berantakan. Terus. Ini sudah dikasih makan ternyata ya. Nanggung sih. Dan kata petugasnya. Kalau kita makan itu. Waktunya kayaknya nggak nuntut ya. Dan kebetulan saya juga masih kenyang sih. Oke, kita ambil air aja lah Makannya disisain aja Karena petugas juga itu udah persiapan Buat bersih-bersih Karena kelas ini ataupun duangan ini Bakalan dipakai oleh penumpang selanjutnya Yang bakalan melakukan perjalanan dari Lombok Menuju Labuan Bajo Oke, beres-beres dulu Baru kembalikan kuncinya Sekarang kita bakalan kembalikan kuncinya Ke resepsionis Ataupun ke pusat informasi Ini asli kapalnya Nyaman banget sih, asli gokil lah Terima kasih banyak pak Oke, di pukul 07.33 WIB Kita sekarang udah finish di pelabuhan Gilimas, Lembar, Lombok Ini nih, Armada Dharma Rucitra 8 Yang menemani perjalanan kita Dari Surabaya di pelabuhan Tanjung Perak Menuju Pulau Lombok Di pelabuhan Gilimas Ini adanya di Lombok Barat, Lembar Dan ini nampak kapalnya Cukup besar ya dimensinya Oke, sejauh perjalanan dari Surabaya Menuju Lombok dengan menggunakan Dharma Rucitra 8 Itu nyaman banget Nah, bagi teman-teman yang ingin melakukan perjalanan Baik dari Surabaya menuju Lombok Ataupun sebaliknya Ataupun dari Surabaya, Lombok, Labuan Bajo Dan sampai Ende Dharma Rucitra 8 Menurut saya rekomendasi banget Untuk menemani perjalanan kalian Oke, mungkin saya cukupkan dulu ya Untuk video trip perjalanan kita kali ini Saya ucapkan terima kasih banyak Kepada teman-teman yang udah nonton videonya sampai sekarang ini Kalau suka videonya silahkan di share Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di next video guys Oke, kita bakalan tunggu-tunggu disana ya Soalnya ini panas ya Terima kasih